Oke, Numpy. Jadi Numpy ini biasanya digunakan untuk scientific computing. Jadi fungsi-fungsi untuk matematik, kayak misalkan aljabar matriks, itu ada di Numpy. Jadi Anda bisa pakai library Numpy. Jadi cara manggilnya kayak begini, import Numpy as Np. Ini terserah lah, tapi biasanya Np orang-orang. Np.ray apa gitu. Nah, untuk Numpy ini karena dia basisnya matriks. Jadi Numpy ini basisnya matriks. Maka dia mendefinisikannya bisa dengan matriks satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi, seperti itu. Jadi kalau untuk satu dimensi, sama seperti list modelnya itu. Jadi ini contohnya misalkan kita declare, contoh misalkan ini, kita declare import Numpy as Np. Nah, kita declare array. Array itu kan matriks satu dimensi sebenarnya kan. Jadi Np.ray, masukin nilainya berapa. Nah, kemudian indeksnya sama seperti di list, gitu ya. Kemudian, oh ini untuk tipenya. Nah, kalau misalkan kita mau mengetahui tipe dari, apa namanya, nil, array tersebut, kita bisa gunakan command type. Jadi type A, gitu. Jadi misalkan saya declare A itu sebagai array, kemudian saya pengen tahu dia tipenya apa, gitu. Nah, kita bisa tulis type A, kemudian di sini nanti, atau di type A, gitu. Kita bisa dapetin info bahwa itu adalah tipenya integer. Kemudian selain itu juga punya properties Numpy banyak, ya. Karena dia berupa array di sini, properties-nya bisa size, bisa jumlah dimensi. Kemudian ada shape. Panjangnya berapa. Karena satu dimensi, maka elemennya cuma satu. Seperti itu, untuk shape. Oke, ini sama karena float ya, tipenya untuk float. Nah, ini apa? Oh, jadi ini cara memberikan nilai, assign. Jadi ada assignment, mengakses indeks tertentu pada array. Jadi kesama saya kayak list. Jadi kalau misalkan saya nulisnya C0, berarti saya mengakses indeks ke 0. Itu sama dengan 100, maka yang tadinya 20 akan di-replace dengan 100. Seperti itu. Ini cara mengakses elemen ke 4, berarti yang terakhir. 0, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Kemudian, nah ini pakai interval. Jadi sama, interval 3, 5. Jangan lupa ya, sekali lagi yang terakhir ini nggak disebut. Jadi 3, 5 itu berarti array-nya sampai ke 4. Mulai dari indeks ke 3, 3, 4. Di-replace dengan 300, 400, jadi akan masuk seperti itu. Itu ininya. Nah, kenapa tadi basisnya matriks? Kau pernah belajar aljabar matriks nggak? Pernah, Bu. Nah, di dalam aljabar matriks, harus pernah ya. Kalau mau jadi data scientist, kalau belum pernah ngambil aljabar matriks, itu harus belajar sendiri kamu. Itu tuh syarat wajib kalau kamu mau jadi data scientist. Kenapa? Karena data scientist itu kan sebetulnya apa sih? Dia tuh harus memahami konsep yang disebut dengan pattern recognition. Pattern recognition ataupun machine learning, itu basisnya, itu adalah matriks. Nah, matriks itu selain ada array, ada faktor juga tadi, sama. Kemudian ada matriks, juga Anda juga nanti akan belajar tentang pengolahan dari faktor. Nah, ini contohnya adalah pengolahan dari faktor. Jadi, di dalam NAMPI, itu kita bisa melakukan pengolahan faktor. Seperti penjumlahan, nah ini ya. Jadi penjumlahan faktor, dua buah faktor dijumlahkan, kemudian perkalian, dan seterusnya. Nah, representasinya, kalau ini adalah faktor 1 x 2, 2 x 1, berarti 2 baris, 1 kolom. Nah, berarti, atau itu punya 2 dimensi. Artinya, kalau kita baca faktor kan, ini berarti kan 2 baris, 1 kolom kan, berarti itu ada, dimensinya ada 2 di sini. Nah, itu sama assignment-nya misalkan X, Y, nah berarti X-nya itu ke sini, Y-nya itu ke sini. Kayak gitu. Jadi, apa namanya, operasi-operasi yang ada di dalam matriks, aljabar matriks, itu bisa dilakukan dengan menggunakan library-nya NAMPI. Ini penjumlahan dua buah faktor, seperti biasa lah ya. Jadi, ada faktor U ditambah faktor V, gitu kan. U-nya nilainya 1, 0, berarti X-nya 1, Y-nya 0, ini adalah 0, 1, 0, kemudian 1. Kemudian kalau di jumlah, berarti kan dia harus ke sampingnya, gitu. Hasilnya 1, 1, 1, seperti itu. Jadi, kita bisa lakukan operasinya dengan menggunakan NAMPI. Nah, prosesnya karena NAMPI itu mirip-mirip seperti list, sama aja gitu modelnya. Jadi, di sini Anda juga bisa perlakukan seperti sama dengan sebelumnya. Ini apa? Oke, kenapa perlu pakai zip? Saya lupa. Jadi, ada U, ada V. Misalkan U sama dengan 1, 0. V sama dengan 1, 0. Vektor. Ini vektor ya, kalau hurufnya kecil itu vektor disebutnya. Dalam matematik sih, kalau di dalam Python sih, Anda mau pakai huruf besar, huruf kecil, enggak naruh. Z-nya sama dengan kosong, gitu kan, diinalisasi kosong. For N, M, oke. In zip UV. Kenapa pakai zip? Hubungin dua vektor, kali ya? Hubungin dua vektor? Ya, karena datanya itu ada dua. Ada vektor U sama vektor V. Tapi zip itu juga bisa pakai kayak di diksineri, gitu kan. Jadi, kalau ada beberapa data, itu dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, makanya biasanya kita masukin itu dengan zip. N, M, kemudian kita lakukan, misalkan perintah dari APN, gitu kan, menggabungkan N, M, seperti itu. Oke. Itu. Kemudian ada juga perkalian, seperti biasa. Ini perkalian dengan skalar. Jadi, 2Y itu artinya apa? Ini basic matrix banget, gitu ya. Oke. Nah, ini ada juga lagi ada dot product namanya. Kalau di belajar matrix itu isinya dot product yang paling umum. Kalau di sini disebutnya hadamot, tapi dot product lah. Kita bisa melakukan operasi dot product dari dua buah vektor. Seperti itu. Caranya, ya, kalau di dalam Python itu pakai asterik, ya, kita menggunakan asterik, atau misalkan mau pakai for, seperti itu, bisa, tapi agak ribet ya. Karena dia udah pakai 6P, jadi langsung aja U, asterik V. Tapi ini kalau ini nggak pakai 6P, jadi Anda pakai looping-loopingan. Kalau pakai 6P langsung aja. Karena dia udah dianggap sebagai vektor. Itu maksudnya kelebihan dari 6P. Kemudian, oke, ini model dot product juga, tapi di sini pakai transpose, gitu. Jadi, Anda bisa melakukan perkalian dua buah vektor. ya, di sini ya. Jadi, NP dot, NP dot, jadi tinggal manggil dot, gitu, ada perintahnya dot, ya, UV, dan seterusnya. Jadi, itu artinya Anda mengalihkan dua buah vektor. Kemudian, kita juga punya, apa, perintah atau function dari 6P, array, misalkan betul, min gitu ya. Ini misalkan ada min atau apalah. Jadi, itu disebutnya dengan universal function. Jadi, kita ngambil rata-rata dari sebuah array, element array, gitu. List array. Kemudian, kita juga, apa namanya, bisa me, apa di sini, datmap to new, oh, ya. Jadi, kita, misalkan ini NP, P gitu kan. Jadi, P itu 3,14. Jadi, selama kita sudah mendeklare 6P, kita bisa panggil P, gitu kan. Kemudian, misalkan kita punya array X, kemudian dari array X, variable X, kemudian dari variable Y, itu dapat nilai dari X, tapi pakai fungsi sinus, gitu kan. Jadi, kita pakai sinus, nilainya yang kita peroleh dari sini. Nah, ini nanti kita dapetin hasilnya. Ini penyebarannya aja dari, dari fungsi itu. Nah, line space ini juga sering dipakai di matplotlib, gitu. Jadi, Anda bisa mendeklare, mau membuat sebuah array, jadi ditulisnya sebagai line space, ini kurang, line space, kemudian dari situ, dari mana sampai mana. Jadi, mulanya dari min 2, sampai dengan 2, sebanyak berapa? Sebanyak 5. Berarti di sini inkrementalnya 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, gitu kan. Sebanyak 5. Karena mulanya dari min 2, sampai dengan 2. Nah, ini contohnya kalau dipakai di matplotlib. Nah, matplotlib juga sama. Ini tadi objek, ya. Nah, kalau Anda matplotlib itu banyak fungsinya. Nah, kalau Anda cuma mau pakai pyplot, maka Anda bisa nulisnya matplotlib.pyplot. Jadi, saya hanya pakai pyplot-nya saja yang di-load. Karena Anda harus consider ya, kalau Anda bikin program, kemudian Anda nge-import sebuah library, itu semuanya, misalkan import matplotlib, berarti itu fungsi-fungsinya itu akan di-load semua ke dalam memori. Sehingga bisa dipanggil. Kadang, kalau mau efisien, panggil aja yang mau dipakai, gitu. Caranya seperti ini. Jadi, hanya manggil pyplot-nya aja. S, P, T, seperti itu. Kemudian ini, cara nampilin datanya. Nah, ini tadi yang nampilin, apa, space, apa namanya? Interval, pakai nampi. kemudian Y-nya itu adalah fungsi sinas-nya. Itu yang terjadi di matplotlib. Gimana? Saya mau nanya. Ya, kalau matplotlib yang lain itu, tadi itu apa nih, Bu? Maksudnya. Matplotlib itu nampilin gambar, Mas. Jadi, kalau kamu nge-import, jadi dia untuk grafik, kalau kamu nge-import matplotlib, itu berarti nanti kamu mau nampilin ini gambarnya, contoh gambar. Jadi, itu library untuk visualisasi. untuk menampilkan grafik. Ini komen. Oh, iya. Bukan komen sih. Itu perlu. Kadang-kadang kalau kita tulis, itu harus kita masukkan untuk menampilkan, menampilkan graf aja. Jadi, itu matplotlib inline. Itu kadang-kadang kita masukin setelah kalimat import. itu memang perlu dimasukin supaya gambarnya muncul gitu aja sih. Jadi, dia muncul di layar. Ini bukan komen, bukan. Itu bukan komen, bukan keterangan. Tapi itu adalah perintah. Jadi, itu harus biasanya ditulis. Terus juga kadang-kadang kita harus memasukkan plt.show. Kalau kamu nggak nampil pakai, ini kan kalau plot itu grafiknya grafik plot. Nah, ini namanya grafik plot. Itu grafik itu bisa macam-macam. Jadi, nanti dari perintahnya plt itu, kalau bukan pi plot ya. Kalau kamu nampilin matplotlib as plt, itu jenis grafiknya banyak. Nah, plot itu salah satunya aja. Nah, kadang kalau kamu nampilin gini, nggak muncul gitu. Terutama yang pakai Jupiter. Nah, di bawahnya itu Anda harus masukin plt.show. Dalam tanda kurung gitu. Plt.show.show kurung biasa. Bukan kurung siku, kurung biasa. Nah, itu untuk nampilinnya. Gitu, Mas? Cukup ya? Sama-sama. Kemudian ini yang dua dimensi. Karena tadi nampi itu matriks basisnya, jadi kita tentunya bisa ngolah dalam bentuk dua dimensi juga. Ini cara mendeklare, apa namanya, array dua dimensi. Array dua dimensi itu artinya matriks. Ini contohnya A sama dengan, nah ini karena kita menyatakan dalam bentuk dua dimensi, jadi ini kayak list aja. Jadi, ini list yang indeks ke 0, ini indeks ke 2, kalau kita anggapnya sebagai satu dimensi. Tapi kemudian kita bisa nyatakan NP array A, itu artinya kita punya matriks seperti ini. Nah, ini adalah baris ya. Jadi, kalau di Python itu baris dulu. Baris baru kolom. Jadi, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kalau misalkan kita nyatakan dalam bentuk nampi. Seperti itu. Jadi, hasilnya akan otomatis seperti ini, bentuk matriks. Kemudian, nah, karena dia sudah dinyatakan dalam bentuk matriks, maka otomatis indeksnya ada dua. Ada baris, ada kolom. Seperti itu ya. Yang pertama ini menyatakan sebagai baris, yang kedua itu menyatakan sebagai kolom. Itu sama seperti satu dimensi, ada jumlah dimensi, kemudian ada shape-nya, ukuran matriksnya berapa, kemudian ada size-nya, size itu elemen, jumlahnya itu berapa. Nah, ini cara mengakses indeksnya. Jadi, indeksnya mulai dari 0. Jadi, yang pertama ini adalah baris, yang kedua adalah kolom. Jadi, baris ke 0, baris ke 1, baris ke 2. Kolom ke 0, kolom ke 1, kolom ke 2. Jadi, ini ada dua dimensi. Cara mengaksesnya seperti itu. Sama lah seperti di list. Jadi, kalau seperti ini, baris pertama, kolom ke 2. Baris pertama, ini kolom ke 2. Kolom ke 2. Eh, mana sih perintahnya? Oh, ini dia. Jadi, itu matriksnya ini baris pertama, kolom ke 2. Jadi, kita mengambil angka 23. Baris pertama, kolom ke 2. Seperti itu. Ini juga sama, mengakses elemennya. Nah, ada juga bisa menggunakan range tadi ya. Jadi, ini range berarti 0 sampai dengan 2. Berarti apa hasilnya? Baris ke 0. Baris ke 0 yang mana? Yang merah apa yang biru? Merah ya. Baris ke 0. Nampilin dari kolom 0, 2. Yang mana? Interval. 13, Bu. 11, 12. Interval, Mas. Ini tuh bacanya 0, dari 0 sampai 2. 11, 12. 11, 12. 11, 12. Ya, oke. Betul ya. Nggak ada jawaban di sini. 11, 12 ya. Jadi, yang 0, 1. Yang kita masukin sebanyak 2. Jadi, ada 2. Apa ini? Penjumlahan dari matrix. Sama ya tadi dengan 1 dimensi. Jadi, kita juga bisa melakukan operasi. Ini operasi untuk pakai skalar. Sama. Kemudian operasi untuk perkalian matrix. Juga sama. Tinggal manggil aja. Jadi, nggak usah pakai looping. Jadi, langsung aja X sama Y. Kalau X-nya itu sama Y-nya udah dinyatakan dengan nanti. Kayak gitu. Atau dot product. Bisa juga. Ini perkalian. Beda dimensi. Sama aja. Sama lah di dunia matrix gitu. Jadi, cara ngaliinnya. Nggak usah diajarin di sini. Seperti apa. Ini juga sama perkalian untuk dot. Udah. Hey, selesai. Ini mudah-mudahan nggak ngebut ya. Tapi bisa dipahamin. Itu untuk yang nanti. Materi hari ini saya pikir cukup sampai situ. Ada yang mau ditanyakan nggak?